Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua bukan? Semoga hari ini Allah selalu sematkan kesehatan kepada kita semua dan selamat berbahagia hari ini Nah, ketemu lagi dengan Ustazah Neneng dalam pelajaran IPA Anak-anak minggu lalu, anak-anak sudah belajar tentang bunyi Tentang yang anak-anak pelajari adalah Sumber bunyi dan sifat-sifat bunyi Nah, hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang proses terjadinya bunyi Nah, sebelum kita belajar, kita perlu tahu dulu apa KD dari pembelajaran ini KD dari pembelajaran ini adalah Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran Tujuan pembelajarannya adalah Yang pertama, siswa dapat mengetahui bagian-bagian telinga Yang kedua, siswa dapat mengetahui bagaimana telinga bisa mendengar bunyi Yang ketiga, siswa dapat mengetahui gangguan-gangguan pada telinga Yang terakhir, siswa dapat mengetahui cara merawat telinga dengan benar Nah, bagaimana sih bunyi itu dapat didengar? Ya, nanti akan kita pelajari setelah ini Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana bunyi dapat kita dengar Kita pelajari dulu apa bagian-bagian telinga itu Anak-anak coba perhatikan Nah, gambar telinga berikut Nah, itu ada tiga blok Ada blok hijau, itu telinga luar Blok kuning, telinga tengah Dan blok ungu, telinga bagian dalam Nah, kita pahami dulu telinga bagian luar Bagian-bagian telinga bagian luar adalah Ada daun telinga Ini yang bisa kita pegang ini ya, anak-anak ya Ini namanya daun telinga Nanti daun telinga ini fungsinya sebagai corong Untuk menangkap gelombang bunyi Berikutnya, bagian telinga luar Yang kedua adalah Ada lubang telinga Nah, lubang telinga itu tempat masuknya bunyi Dilanjutkan setelah masuk Ada bagian berikutnya lagi Ada liang telinga Yang bentuknya seperti terowongan itu ya, anak ya Itu namanya liang telinga Oke, kita lanjut ke telinga bagian tengah Apa saja bagian-bagian dari telinga bagian tengah? Yang pertama, telinga bagian tengah adalah Gendang telinga Nah, yang berwarna biru Bentuknya seperti piring atau lepek kecil Begitu ya Itu namanya gendang telinga Yang kedua, ada tiga tulang pendengaran Yang berwarna kuning Nah, di situ itu tulang-tulang pendengaran Secara berurutan Nama tulang pendengaran itu adalah Tulang martil Tulang landasan Dan tulang sanggurdi Berikutnya, telinga bagian tengah adalah Saluran eustasius Nah, itu yang berwarna merah Namanya saluran eustasius Saluran eustasius ini Ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia Supaya kita tidak oleng Tidak mudah pusing Tidak sempoyongan kalau berjalan Itu fungsi dari saluran eustasius Telinga bagian tengah Berikutnya, kita akan ke telinga bagian dalam Nah, di sini nih Bagian-bagian dari telinga bagian dalam Yang pertama adalah rumah siput atau koklea Nah, bentuknya memang seperti siput Maka bagian ini disebut dengan rumah siput Atau sebutan lainnya adalah koklea Nah, di dalam koklea ini ada cairan Nanti cairan itu mengubah getaran bunyi Menjadi semacam getaran listrik Atau arus listrik Sehingga mudah untuk disalurkan ke otak Bagian telinga dalam Yang kedua adalah syaraf pendengaran Nah, syaraf pendengaran ini Berfungsi menyampaikan Tadi getaran listrik Menyampaikan ke otak Nah, jadi ini telinga bagian dalam Baik anak-anak, setelah kita mengetahui bagian-bagian telinga Selanjutnya, kita akan belajar tentang Fungsi dari bagian-bagian telinga Apa fungsi dari bagian telinga? Yang pertama, telinga bagian luar Fungsi utamanya adalah Untuk menangkap gelombang bunyi dari lingkungan Yang kemudian diteruskan ke telinga bagian tengah Oke, yang kedua adalah Telinga bagian tengah Apa fungsinya telinga bagian tengah ini? Telinga bagian tengah fungsinya adalah Untuk mengubah gelombang bunyi Yang ditangkap oleh telinga luar tadi Diubah menjadi getaran Jadi mulai dari Gendang telinga, tulang-tulang pendengaran Menyalurkan ke koklea Itu gelombangnya diubah menjadi getaran Berikutnya yang ketiga Yang ketiga, fungsi dari telinga bagian dalam Apa sih fungsi dari telinga bagian dalam itu? Fungsi telinga bagian dalam adalah Untuk mengubah getaran dari telinga dalam Menjadi impuls listrik Semacam alus listrik Dan meneruskannya Melalui syaraf pendengaran Menuju ke otak Untuk apa? Supaya otak bisa menerjemahkan Oh, ini bunyi apa ya? Oh, bunyi lonceng Oh, ini bunyi klakson Oh, ini bunyi kucing sedang mengeong Nah, begitu anak-anak Masya Allah Allah itu begitu luar biasa Menciptakan anggota tubuh kita Dengan segala Pernak-perniknya yang Mungkin menurut kita begitu ribet Tapi menurut Allah itu mudah sekali Nah, itu juga merupakan karunia terbesar Bagi kita yang bisa mendengar Ya, anak-anak Nah, oleh karena itu Kita harus tahu Bagaimana cara menjaganya dengan baik Bagaimana kita mensyukuri dengan baik Begitu, nge Nah, berikutnya Setelah ini Kita akan melihat video Bagaimana sih gelombang bunyi Diubah jadi getaran Masuk ke telinga itu Prosesnya seperti apa Yuk, simak video berikut Dunia kita penuh dengan bunyi Yang tidak terbatas Tetapi sebenarnya Bagaimana kita menerima bunyi tersebut Bunyi diterima oleh telinga luar Yang terdiri dari daun telinga Dan saluran luar pendengaran Bunyi masuk melalui lubang telinga Ke telinga tengah Bunyi diterima oleh gendang telinga Sebuah membran yang fleksibel Yang mulai bergetar Ketika gelombang suara mengantamnya Gelombang suara disalurkan Oleh gerakan gendang telinga Ke telinga tengah Di telinga tengah Terdapat tiga tulang kecil Yaitu tulang martil Tulang landasan Dan tulang sanggundi Secara bersama mereka Sebagai gerombang suara Mereka membentuk jembatan Antara gendang telinga Dengan pintu masuk telinga dalam Interaksi diantaranya meningkat Dan semakin memperkuat getaran suara Sebelum getaran-getaran ini Disampaikan secara seutuhnya Ke telinga dalam melalui jendela oval Di telinga dalam Terdapat koklea yang berbentuk Seperti rumah sipu Di dalamnya terdapat beberapa Bagian membran yang berisi cairan Ketika gelombang suara Menggetarkan jendela oval Cairan mulai bergerak Dan kemudian menggerakkan Sel-sel rambut yang halus Sel-sel rambut ini Kemudian mengubah getaran-getaran Menjadi impuls elektrik Yang dikirim oleh saraf auditory Dan menuju ke otak Apa yang kita sebut dengan bunyi Sebenarnya hanya Lalu mau suara Yang ditransmisikan oleh udara Oke Tadi kalian sudah simak video Tentang bagaimana sih Gelombang bunyi itu Bisa sampai ke Masuk ke pendengaran kita Sehingga bisa diterjemahkan oleh otak Iya Sekarang Lanjutnya kita akan Belajar tentang Gangguan-gangguan pada telinga Kenapa sih kita harus belajar Mengenali gangguan-gangguan pada telinga Yang pertama Supaya kita bisa lebih berhati-hati Dengan telinga kita Bisa menjaga telinga kita dengan baik Nah gangguan telinga yang pertama adalah Nah pada gambar ini Radang telinga Radang telinga ini Yang ditunjukkan pada gambar ini adalah Radang telinga bagian luar Umumnya ini terjadi di lubang telinga Apa penyebabnya radang telinga luar? Penyebabnya macam-macam Nah bisa jadi karena kurang menjaga kebersihan Atau kurang menjaga Kekering Artinya tidak dijaga keringnya telinga Terlalu lembab atau terlalu basah Begitu ya anak-anak Berikutnya gangguan telinga yang kedua adalah Radang telinga Nah radang telinga ini biasanya kalau sudah parah Ditandai dengan keluarnya cairan kuning Seperti nanah begitu ya Seperti nanah yang keluar dari dalam telinga Biasanya juga sampai agak berbau Nah untuk menghindari ini bagaimana ya Nah nanti akan kita pelajari Selanjutnya cara merawatnya Gangguan telinga yang ketiga adalah Nah ini robeknya Ini daun robeknya Gangguan telinga yang ketiga adalah Robeknya gendang telinga yang mengakibatkan tuli Nah sebenarnya tuli ini tidak hanya satu sebabnya anak-anak Ada beberapa sebab ya Yang pertama karena Allah memang mentakdirkan Seseorang tersebut tidak bisa mendengar jak lahir Atau tuli permanen istilahnya ya Kemudian yang kedua Bisa jadi karena lubang telinganya Rusak atau robek Gendang telinganya Karena mendengar bunyi yang terlalu keras Bisa atau mengorek telinga terlalu dalam Sehingga mengenai lubang telinga Nah setelah anak-anak mengetahui gangguan-gangguan pada telinga Sekarang kita akan belajar tentang Cara merawat telinga Nah cara merawat telinga yang pertama adalah Ini harus kalian lakukan Bersihkan telinga dengan cara yang benar Bagaimana membersihkan telinga dengan cara yang benar? Anak-anak membersihkan telinga dengan cara yang benar adalah Menggunakan Cotton bud yang tidak terlalu besar Sehingga tidak mendorong kotoran itu ke bagian dalam Yang kedua Tidak boleh menggunakan Alat yang tajam atau benda yang terlalu keras Kemudian yang ketiga Selalu bersihkan telinga Minimal satu kali dalam seminggu Minimal Jadi tiap minggu dibersihkan Sambil potong kuku sunah jumat Itu lebih bagus Cara merawat telinga yang kedua adalah Nah tidak boleh mendengarkan suara yang terlalu keras Atau tidak boleh menggunakan headset yang terlalu lama Nah anak-anak saat ini saat pandemi Anak-anak kan belajarnya secara virtual Nah ustadzah lihat beberapa ada yang pakai headset Saat pembelajaran itu boleh Kan saat pembelajaran tidak terlalu lama Masih dibolehkan Tetapi kalau sudah terlalu lama Itu bisa membahayakan kesehatan telinga kita Nah berikutnya Cara merawat telinga yang ketiga adalah Jangan mengorek telinga terlalu dalam Kenapa? Karena ini bisa merobek gendang telinga Atau merusak gendang telinga bagian dalam Sehingga membahayakan alat pendengaran kita Nah cara merawat telinga berikutnya adalah Jangan lupa Kalau terjadi gangguan pada telinga yang agak serius Anak-anak periksakan ke dokter THT Kenapa harus ke dokter THT ustadzah? Nah karena dokter THT punya alatnya yang lebih lengkap Telinga itu kan tidak bisa kita lihat secara kasat mata Banyak bagian-bagian dalam yang kecil-kecil yang rumit Sehingga periksanya harus ke dokter THT Dokter telinga, hidung, dan tenggorokan Nah anak-anak itu tadi penjelasan dari ustadzah Bagaimana proses terjadinya bunyi Hingga bagaimana cara merawat telinga Nah anak solih-solihah yang baik Yang sayang pada diri sendiri Dan yang sayang pada Allah Wujudkan semua itu Dengan bentuk syukur Rajin membersihkan telinga Dan merawat telinga dengan baik Oke? Oke baik Pembelajaran tentang proses terjadinya bunyi Ini ustadzah akhir sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh